Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai dulur-dulur Selamat berjumpa kembali Dengan kami Kali ini kami mengajak Untuk tour ke kota Berlin Maksudnya ke pusat-pusat kota Berlin Kelinding-kelinding di Berlin Nah setelah Beberapa menit Mungkin tidak sampai setengah jam 15 menit 20 menit Berangkat dari Penginapan Tempat kami menginap Kami sekarang tiba di tembok Berlin Nah pertama kali kami Tiba di tembok Berlin ini Kita melihat banyak sekali Ada beberapa foto-foto Yang menjadi korban Dari adanya tembok Berlin Ya pada saat itu Jerman Barat dan Jerman Timur itu Masih terpisah Dan kota Berlin ini dibatasi oleh Tembok Berlin Nah disini banyak sekali foto-foto Ini foto-foto dari Korban-korban Tembok Berlin Dimana penduduk dari Berlin Timur Ini ingin memasuki Wilayah Berlin Barat Ya dengan nekat mereka Maka mereka ditembaki oleh Tentara atau penjaga Dari tembok Berlin Dari sebelah Timur ya Berlin Timur Inilah korban-korbannya Berapa banyak Termasuk juga Kelihatan dari foto-fotonya Ada anak-anak kecil juga Ini sangat bersejarah Mari kita Nah jadi ceritanya dulur-dulur Dulu sekitar tahun 1950 Itu Jerman Barat dan Jerman Timur ini Terpisah Ya Karena masing-masing Dikuasai oleh Blok Barat dan Blok Timur Blok Timur ini Yaitu Uni Soviet Nah jadi disini Berlin Timur ini Atau Jerman Timur ini Ini adalah Disokong atau disupport Uni Soviet Sedangkan Barat Atau Jerman Barat Itu disokong oleh Amerika Ya pokoknya Barat lah ya Eropa Barat Amerika Nah Celakanya kota Berlin ini Ikut terbagi Nah terbagi Berlin Timur Nah karena terpisah ini Untuk misalkan ini Maka tahun 1961 Itu dibuat Tembok Berlin Tembok Berlin Dulu waktu pertama kali dibuat ini Mereka itu Tidak ada yang mau menerobos Mau lari-lari Dari Timur ke Barat Karena memang Mereka itu Ya saling membenci lah Antara Orang Jerman Timur Sama orang Jerman Barat ya Kayak kita lah Kalau disini kan misalnya Waktu Tilkada kan saling tidak suka Antara Pendukung A Sama pendukung B Nah kira-kira begitulah Nah ini jadi Bencinya begitu Kentara waktu itu Jadi dibuatlah Tembok ini Itu sampai Kabarnya itu Kalau menurut cerita Itu orang Jerman Timur ini Kadang-kadang Dia bikin Buang sampah Buang Kotor-kotoran Yang bawa busuk Bang Segala macam lah Dibuang Melewati tembok Dilempar ke orang Jerman Barat Ya Berlin Barat Jadi ke tembok Sebuah Barat Mereka membuang Sampah-sampah 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 Tapi ternyata Orang di Berlin Barat Jadi orang Jerman Barat Ini mereka tidak marah Mereka tidak marah Bahkan Suatu saat kan Mereka Memberikan Makanan Artinya Melemparkan makanan-makanan Ke arah Sebelah Timur Karena pada waktu itu Ya pada waktu itu Itu terjadi ketimpangan Sosial ya Maksudnya ketimpangan Penghidupan Tarap hidupnya Karena Umumnya Orang Sebelah Timur Berlin Timur Itu miskin-miskin Sedangkan Yang pro Barat ini Jerman Barat Berlin Barat Kaya-kaya Jadi Orang Tapi orang Sebelah Timur Tidak marah Walaupun mereka Ditemparin dengan Sampah-sampah Melewatin tembok Berlin Tadi Nah mereka Melemparin Justru Makan-makanan Nah karena Kebaikan-kebaikan itu Lama-lama Orang Jerman Timur Atau Berlin Timur Merasa Merasa Apa Tidak enak Begitu Lama-lama mereka Ada Rasa Persahabatan juga Lama-lama Dengan Penduduk Di Berlin Karena pada dasarnya Mereka itu memang Sembangsa Sembangsa Dan juga mungkin Masih ada Persaudaraan Sehingga Mengakibatkan mereka Sudah begini Lama-lama mereka Merasa lunak Dan akhirnya Mereka mungkin Jadi keinginan Ada keinginan Menyeberang Ke arah Barat Melihat penghidupan Di Berlin Barat ini Kelihatannya Lebih enak Karena disana Mereka lebih Kaya Perekonomian Dimaju Daripada Berlin Timur Namun Penjaga Perbatasannya Artinya Penjaga Bepasan Dari Sebelah Jerman Timur Sangat Keras Dan Tegas Jadi Siapa Yang menyebrang Coba-coba Menyebrangi Tembok Ini Itu akan Ditembak Mati Sehingga Terdapat Korban-korban Karena Banyak Sekali Orang-orang Jerman Timur Yang Ingin Wolos Ke Jerman Barat Walaupun Katanya Ada Yang Berhasil Juga Yang Melewati Tembok Ini Umumnya Pada Menjaga Ditembak Mati Sehingga Jumlah Korban Dari Tahun Dibangun Tembok 1961 Sampai Ini Tahun 1989 Kira-kira 28 tahun Baru itu Tembok Yang dirobohkan Nah Itu Lebih kurang 140 Bahkan Sebenarnya Lebih Tapi yang tercatat 140 Korban Mulai Mulai Dari Anak Anak Bahkan Ada Orang Tua Yang Umurnya 80 Tahun Nah Itulah Butuhnya Banyak Ditayangkan Di Tempel Bisa Tanaman Mereka Nah Mirah kita Lihat Di Dunia Atau Kawasan Tembok Dari أن Mar Mat Is F F F F F F F F F Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton